selamat menikmati virus corona atau biasa nama latinnya 2019 novel coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan fenomenia akut sampai kematian hogares gimana coba seramnya virus ini virus corona adalah virus penis baru dimana virus ini menyerang secara global dan virus ini pertama kali adanya di wuhan cina virus ini adalah virus yang berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia virus ini gejala-gejalanya loh guys yaitu adalah bu terus batu penggorokannya sakit benemang itu bisa terjadi atau bisa terkena dengan virus corona juga sebenarnya virus ini yang terpenting adalah kita menjaga kesehatan yaitu sebelum makan kita mencuci tangan dulu sebelum minum atau kita mau makan kita harus menjaga kebersihan kebersihan tubuh kita juga dan jangan lupa sekarang kita harus selalu menggunakan masker karena virus corona ini kita bisa tertular lewat air liur si penderita air liur bisa atau bersentuhan bisa atau terkena pecikan darahnya juga bisa jadi virus ini bisa terbilang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan dengan kematian jadi bagi kalian guys hati-hati dan sangat berwaspada karena kita juga gak mau kita sakit menimbulkan kematian dan menurut penelitian gejala infeksi virus corona ini muncul sampai dua hari muncul dari dua hari sampai dua minggu setelah aparan virus corona dan virus corona ini tidak akan berbahaya jika kekebalan tubuh kita itu bagus jadi tergantung dari kekebalan tubuh kita ya guys dan lebih seramnya ini virus corona belum ada vaksinnya atau belum ada obat penyakitnya jadi dokter hanya meredakan saja penyakitnya yaitu memberikan obat pereda demam agar denamnya turun dan memberikan obat nyari radang ya seperti sakit tenggorokan itu kan seperti mirip-mirip radang dan penderita dianjurkan istirahat yang cukup memalui air hangat dan menjaga kebersihan tubuhnya sendiri guys dan selama ini virus corona ini virus corona ini sudah memakan wibuan nyawa jadi untuk kalian dan untuk saya sendiri jaga kesehatan kalian jangan sembarangan memakan-makan dan juga kalau bisa makan-makanan daging yang matang makan-makan yang mentah yang bisa menimbulkan berikutnya karena virus ini berasal dari hewan dan katanya sih dengar-dengar hewannya itu kelawan tapi ya untuk kita-kita jagalah kebersihan badan kita sendiri dan jagalah kebersihan makanan kita sendiri agar agar bisa tergendar dari virus corona ini oke guys semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi pengetahuan untuk kalian yang tidak sempat nonton berita atau baca-baca oke guys jangan lupa sudah kalian nonton video ini jangan lupa like subscribe dan juga komen ya guys oke Assalamualaikum selalu dukung channel Winnie channel ya 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 ya